Aduh digoda lagi guys, kuatkan imanmu dan nojeng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kali ini konten kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk berjalan-jalan di malam tahun baru pergantian tahun 2022 ke konten kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana situasi terkini dari jalan Nusantara yang dulu sangat fenomenal bagaimana kondisi terkini dari jalan Nusantara yang legend itu, ayo ikuti perjalanan saya ya perjalanan saya mulai dari bundaran patung sini menuju ke jalan Nusantara, sini tepatnya ada pelabuhan peti kemas dan ini jalan Riburane, ini RRI saya akan mengajak anda untuk memasuki yang namanya area jalan Nusantara yang sangat legend dulu ya bagi sebagian orang tahulah legendnya jalan Nusantara itu karena apa ini kita sudah masuk ke jalan Nusantara baru ya kita akan perlahan-lahan berjalan ya sedikit gambaran dulu di era tahun 1990 jalan ini sangat ramai gitu karena di jalan inilah kalau boleh dikatakan itu jalan yang kelembah hitam gitu ya tapi bisa kita lihat sekarang jalan yang suasananya seperti ini lengang ya masih sangat lengang kalau dulu jalan ini pada jam-jam seperti saat ini apalagi pada saat tahun baru seperti ini itu biasanya sudah sangat ramai oleh para penikmat ya saya bisa katakan seperti itu karena di jalan ini dulunya banyak bar bar ya termasuk salah satu di antaranya ini ini adalah primadona yang sudah lama tutup dan kita di jalan terus dulu sepanjang jalan ini itu banyak warung-warung kaki lima yang biasanya ada gadis-gadis yang orang dulu mengatakan itu gadis apa ya gadis tempa-tempa ya maksudnya kalau kita lewat itu mereka bertepuk tangan ya bertepuk tangan untuk apa ya untuk memanggil pelanggan sekarang yang tersisa adalah ini warung-warung kaki limanya dan dia kesannya sepi ya sepi sekali ini belum masuk di kawasan utama ini ini masih masuk di apa ya masuk di pembukaan nah kita lihat ini udah memasuki kawasan inti iya cuman sekali lagi sejak tahun 2012 kalau tidak salah kawasan ini sudah apa ya sudah di jenangkan sebagai kawasan wisata kuliner jadi bukan lagi menjadi kawasan yang kata orang kawasan esek-esek gitu sudah tidak lagi nampil beberapa tempat beberapa ini masih terlihat ada saya tidak berani mengambil tapi di sini kita bisa lihat rupanya masih ada yang tersisa ya masih ada yang tersisa di sini 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 Rupanya Rupanya masih ada ya Masih tersisa ini Makassar Mulya Hotel Rupanya masih tersisa lah Walaupun tidak sebanyak dulu Tapi masih tersisa beberapa sudut-sudut tempat ya Seperti yang barusan kita saksikan tadi Ya cukup ngeri-ngeri juga ya Lewat di Aduh Semua umur saya baru kali ini lagi ya Sejak era tahun 90an Baru kali ini saya berjalan menyusuri Jalan Nusantara Yang sangat legend Ya tadi kita bisa lihat Masih ada Tempat karaoke ya Yang buka Dan Ya mungkin kalau tengah-tengah malam Ini kan sekarang baru sekitar pukul Setengah 10 malam Mungkin kalau tengah-tengah malam Itu pada Pada Keluar Keluar semua barangkali ya Cuman ya kita tidak Saya tidak tahu Karena Saya belum pernah lagi Jalan Pengamalan Di wilayah sini Yang nampaknya Di sini ada Pengamanan Ada rumah polis yang berjaga-jaga di Lawasan sini Ya terasa sangat beda Sangat berbeda sekali Suasananya Kali ini cenderung sepi Walaupun ini malam minggu dan Kebetulan malam pergantian tahun Tapi Ya masih sangat sepi Ya saya lanjutkan Era tahun 1990-an sampai Tahun 2000-2010 Kawasan ini masih Mencuri terkenal Karena Banyak klub-klub malam Banyak bar-bar Banyak tempat-tempat karaoke Sekaligus yang Mendikakan Ya dunia malam Ya dunia malam Hiburan dunia malam Namun pada tahun 2000 Kalau tidak salah 2012 2012 2014 2014 Itu Peraturan pemerintah Mengatakan bahwa Kawasan ini akan berubah menjadi Di Kawasan Kuliner Tahun Tahun baru Saya beranikan diri saja Untuk Jalan Menyusuri Jalan Nusantara Di malam hari inhabitants Mahudur Di malam Dari malam Di malam Di malam Peraturan Di malam Di malam Di malam Di malam Di malam Sebagian orang berkata kalau Magasar itu termasuk salah satu kota yang cukup rawan Sebenarnya dimana-mana pun tetap kerawanan itu pasti ada Jadi kita sebaiknya berhati-hati saja Asyik, tarik Mang Rupanya tidak jauh berbeda ya Kondisinya saat ini Terima kasih telah menonton Ini warung Joto Nusantara yang cukup terkenal juga Dia beroperasinya pagi sampai siang atau sore Ini magasus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Saya cukupkan sampai disini dulu Ya teman-teman Saya harus berbelok Karena cukup jauh juga saya berjalan ini Tadi kita sudah melihat kondisi bahwa di sebagian tempat juga ternyata masih ada lah Yang namanya karaoke Barbar begitu Banyak wanita yang ini Pas sebagai Pemando karaoke istilahnya Namun ya Namun ya Kita tahu sama-sama bahwa banyak di permukaan saja Saya berbalik arah Dari jalan Nusantara menuju kembali ke jalan Ribura Ini melayu jalan Sulawesi Ya kalau jalan Sulawesi ini adalah merupakan kawasan Vecinan Ya Terus ini Kawasan bisnis Ya tapi Sekali lagi Ngeri-ngeri sedap juga Berjalan sendiri Di malam hari Di kawasan lembah hitam jalan Nusantara Tapi tidak Tidak se Apa ya Tidak sesangar dulu Di era tahun 90-an Tidak sesangar itu Karena rupanya juga Kita bisa lihat tadi ada Pihak kemanan yang berjaga-jaga Aduh Digoda lagi guys Kuatkan imanmu Denno jeng Bagi yang kedudukan ke Sulawesi Selatan Kemudian Pengen makan coto malam-malam Disini ada hidangan coto Sulawesi Coto Begadang Ini salah satu Kuliner kota Makassar Sop sodara Sop konrok gigil Sop paru lidah Warung pangkep yang cukup terkenal Di Makassar Di jalan Selawesi Nomor 146 Oke Teman-teman Cukup jauh juga Perjalanan saya Tadi Menyusuri Jalan Nusantara Yang Legend Jalan Lembah Hitam Ya tadi Sempat ada yang Membuntuti saya Makanya saya Matikan kamera Untuk Jari kita tetap harus Waspada Apalagi jalan sendiri Malam hari Walaupun malam tahun baru Tapi ya beginilah Suasana Kota Makassar Yang Ini merupakan pusat kota juga ya Kita lihat pada kenyataannya Bahwa Seperti malam-malam biasa saja Ya mungkin di Seputaran Pantai Losari itu Pasti cukup rame disana Namun ini karena Saya kebetulan ada Tugas di Sini Sekitaran sini Jadi Saya di Seputaran sini saja Untuk Membuat konten videonya Sebenarnya cukup lama Untuk Pengen Buat konten lagi Cuma karena Kesibukan Sampai baru kali ini Saya bisa Buat konten lagi Terima kasih banyak Yang sudah mengikuti Perjalanan saya malam hari ini Dan Saya Ancak Dianojang Tentu mengucapkan selamat Memasuki tahun baru 2023 Semoga tahun 2023 Menjadi tahun yang Terbaik buat kita Semuanya Menjadi tahun yang Penuh dengan Rezeki yang melimpah Amin Tahun 2023 Yang penuh dengan berkah Dan Tentunya kita berharap Bahwa Di Tahun 2023 Ini Segala keinginan kita Segala cita-cita kita Bisa tercapai Sekali lagi Saya Ancak Dianojang Mengucapkan selamat Tahun baru 2023 Jangan lupa Dukung saya terus Dengan Cara Subscribe video ini Channel ini Nonton video ini Sampai habis Dan Jangan lupa Share Dan like juga Sekali lagi Terima kasih banyak Saya Ancak Dianojang Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati